Halo semua, selamat datang kembali di channel saya teman-teman semua yaitu Football ID Teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel saya dengan Cara like, komen, dan subscribe-nya Agar saya selalu semangat memberikan berita-berita menarik seputar sepak bola Oke, untuk judul berita pada kali ini yaitu Jadi kambing hitam, deck aset sakral Barcelona bisa pilih membangkang Back tengah Barcelona, Ronald Araujo bisa pilih membangkang Meski dianggap aset sakral karena ia dijadikan kambing hitam Barcelona menghadapi banyak skenario tidak terduga Usai tersingkir dari Liga Champions 2023 sampai 2024 Kegagalan tersebut mengancam musim terakhir Xavi Hernandez sebagai pelatih harus diakhiri dengan puasa gelar Selain itu, kekalahan 1-4 dari Paris Saint-Germain pada leg kedua perempat final juga memunculkan masalah baru Ronald Araujo disebut bersitegang dengan Ikay Gundogan setelah pertandingan selesai Barcelona memang harus menyaksikan Ronald Araujo diusir wasit pada menit ke-29 Ikay Gundogan merasa kejadian tersebut membunuh peluang Barcelona untuk lolos Kondisi Araujo yang menjadi kambing hitam ini bisa mengancam masa depan sang pemain Dalam wawancara terbaru, pemain asal Uruguay tersebut mengakui negosiasi perpanjangan kontrak Akan tetapi, agen Araujo justru mengambil langkah yang berbeda bagi kliennya Agen Araujo memutuskan untuk menjalin kontrak dengan Bayer Munchen Raksasa Bundesliga tersebut sudah tertarik untuk mendatangkan sang back tengah sejak lama Namun, Barcelona menolak saat Bayer Munchen mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari 2024 Kini, Bayer Munchen mengambil langkah lain untuk bisa mendapatkan back idaman FC Hollywood memutuskan untuk berusaha mencapai kesepakatan pribadi dengan Araujo terlebih dahulu Setelah itu, Bayer Munchen akan mendiskusikan harga transfer Araujo dengan Barcelona Araujo sendiri sebenarnya dipandang sebagai aset yang sakral oleh La Blaugrana Safer Nades bahkan berpesan khusus agar sang pemain tidak dijual dalam waktu dekat Kehadiran Araujo bisa menjadi fondasi yang bagus untuk membangun masa depan tim Akan tetapi, perubahan manajemen yang terjadi pada akhir musim ini bisa mengubah nasib Araujo Kepergian Safi dianggap bisa memicu eksodus yang cukup besar dari para pemain Barcelona Araujo yang selama ini selalu mendapat tawaran bisa tidak lagi percaya untuk bertahan Kasus ia dijadikan kambing hitam dalam laga terbaru bisa mengubah pikiran sang pemain untuk membangkang Nah itu dia berita tentang Ronald Araujo yang di kambing hitam di Barcelona Dia bisa saja membangkang bila Barcelona terus menerus menjadikan dia kambing hitam Dan itulah berita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua Kurang dan lebihnya Saya hanya bisa mohon maaf Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan Tapi sebelum saya menutup videonya Saya akan mengupdate jadwal Barcelona besok Laut Real Madrid yaitu Main pada tanggal 22 April 2024 Jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Itu saja ya Sukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh